teman-teman ini ayamnya sudah saya potong-potong maaf tadi tidak kerekam sekarang kita lihat sayurannya nah di satu mako air segini aja teman-teman airnya setelah itu kita masukkan wortel kita tata seperti ini ya teman-teman setelah itu kita masukkan kentang setelah kita masukkan kentang kita masukkan kol atau kubis ya teman-teman di atasnya seperti ini lalu terakhir kita masukkan bawang bombay setelah itu atasnya kita taruhkan ayam setelah itu kita masak selama dengan 15 menit kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi dua inspirasi resep masakan sehat bervitamin dan berprotein paling simpel sederhana rasanya istimewa penasaran gimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya gimana cara mengelolanya simak video saya sampai dengan selesai jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak nah disini teman-teman bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah ekor ayam yang sudah saya cuci bersih setengah buah kol yang sudah saya cuci satu buah wortel yang sudah saya cuci dan sudah saya kupas satu buah bawang bombay yang sudah saya cuci dan sudah saya kupas bumbunya disini sangat simpel praktis dan tidak ribet ya teman-teman hasilnya pun juga enak disini saya mempunyai bubuk kayu manis merica bubuk garam dan penyedap rasa atau kaldu bubuk disini saya menggunakan kaldu ayam pertama-tama teman-teman ini ayamnya kita kasih garam kita taburin garam taburin garam seperti ini ya teman-teman garamnya secukupnya aja ya teman-teman lalu kita taburin kaldu bubuk dirata-ratain seperti ini teman-teman ya setelah itu kita taburin merica atau lada bubuk seperti ini teman-teman lalu kayu manis bubuk atau bubuk kayu manis secukupnya nah disini yang bikin enak teman-teman ya ini bubuk kayu manisnya ini ya teman-teman bikin enak dan bikin harum nah seperti ini teman-teman setelah seperti ini teman-teman lalu kita diamkan selama dengan 20 menit sekarang teman-teman ini wortel yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas kita potong seperti ini disini mau saya potong seperti ini teman-teman lalu kita sisikan dipiring setelah itu ini bawang bombay kita potong kita potong menjadi 6 ya teman-teman seperti ini nah seperti ini jadi ini bawang bombay ini wortel setelah itu ini kool atau kubis kita buang tengahnya seperti ini lalu ini kita potong seperti ini aja seperti ini teman-teman setelah itu kita taruhkan di wadah oh ya teman-teman ini saya tambahkan 1 buah kentang yang akan saya potong menjadi 6 seperti ini teman-teman lalu kita rendam dengan air agar kentangnya tidak berubah warna nah seperti ini teman-teman pertama-tama teman-teman kita nyalakan kompor kita pastikan wajannya atau pancinya atau teplonnya itu bersih lalu kita kasih 1 mangkok air segini aja teman-teman airnya setelah itu kita masukkan wortel kita tata seperti ini ya teman-teman setelah itu kita masukkan kentang setelah kita masukkan kentang kita masukkan kol atau kubis ya teman-teman di atasnya seperti ini lalu terakhir kita masukkan bawang bombay setelah itu atasnya kita taruhkan ayam setelah itu kita masak selama dengan 15 menit kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman masak pelan-pelan sekarang setelah kita masak selama dengan 15 menit teman-teman lalu kita lihat apakah ayamnya sudah matang nah dan ini pasti wortelnya juga belum begitu lembut ya teman-teman tapi yang pasti ini ayamnya sudah matang nah seperti ini lalu ini ayamnya kita angkat kita masukkan dulu ke piring tunggu sampai dingin setelah dingin baru kita potong-potong nah ini kita tunggu sampai dengan lembut ya teman-teman ini sayurnya belum begitu lembut wortelnya belum begitu lembut ya teman-teman masih agak keras kita lanjut tutup lagi nah ini teman-teman karena tadi wortelnya dan kupisnya belum begitu lembut sekarang kita matikan kompor diamkan selama dengan 15 menit dan tutupnya jangan dibuka jadi kita tutup kita ungkap selama dengan 15 menit ya teman-teman kita lihat sayurannya wortelnya juga pun sudah lembut kubis dan semuanya sudah siap untuk disajikan jadi disini tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi teman-teman karena tadi kan dari ayam sudah kita kasih bumbu oh ya teman-teman terima kasih sudah nonton video saya buat yang sudah hadir yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran umur yang panjang badan yang sehat rezeki yang berlimpah amin ya robbal alamin buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara klik komen subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini dia hasilnya teman-teman dua inspirasi resep masakan makanan sehat paling simple praktis gak ribet terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati